Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di The Power of Modestalk. Ini adalah episode-episode awal nih karena kita punya misi di 2023 untuk kenalan sama lebih banyak lagi brand Modest Fashion. Dan gak hanya di podcast aja tapi juga di Youtube channelnya Modestalk. Dan kali ini kita kedatangan, duo dari Kienka ada Dela. Dela dan juga Helda. Oke kenalan dulu dong. Halo Assalamualaikum, kita dari brand Muslim. Aku dengan Dela, ini partnerku. Helda, halo aku Helda. Oke jadi Kienka itu dari 2016. Udah lah ya 6 tahun, tau bedanya dulu kayaknya masih gampang jualan. Sekarang kok, makin lama kok makin susah gitu ya. Segala kolaborasi, influencer marketing udah dicobain semua. Sampai pernah ada cerita hilang Instagram. Padahal udah sampai hampir 1M ya? Udah 1M. Dan itu 1M itu dalam jangka waktu berapa lama? 5 tahun. 5 tahunan ya? 5 tahun dan sekarang hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Dan dimulai lagi dari follower 100 lagi sekarang ya. Oke itu gimana ceritanya? Kita mulai dari cerita sendu dulu. Sedih dulu. Semoga menginspirasi dan jadi bertambah semangat ya. Oke dari dulu gimana tuh ceritanya? Hilang. Pelakunya siapa nih? Aku. Pelakunya aku. Karena emang tuh sebenernya Instagram itu aku gak pernah pegang untuk posting. Emang aku dibantuin juga sama rekan aku. Tim lah ya. Iya. Dan hari itu tuh aku memang pelakunya. Lagi miseng ya? Jadi memang yang paling. Lagi miseng emang yang ngefotoin? Enggak. Yang di-dail. Yang di-post. Yang di-post. Iya. Jadi memang itu tuh jarang banget aku nge-post. Dan hari itu aku yang nge-post. Jadi sebenernya pada saat itu terjadi kayak wah tim aku untung gak pas kita ya yang pegang gitu. Karena selama ini juga ngerasa memang yang kita takutin adalah disable atau ke-hack-an. Pastilah semua pelaku bisnis takut banget kalau tuh. Yang bergantung sama sosial media. Iya sosial media. Nah akhirnya aku tuh nge-upload foto flatly yang disitu tuh ada branded, ada benda. Branded item. Branded item. Dan langsung pas aku posting dalam hitungan detik langsung ke-lock out terus your account. As banned gitu. Iya langsung di-ban gitu. Disable. Disable. Jadi terus langsung ada peringatan bahwa aku melanggar hak cipta. Langsung. Jadi ini bukan cerita kayak di-hack terus jadi jualan. Jadi ini dari Instagramnya langsung. Itu bener-bener langsung abis posting. Langsung ke-lock out. Langsung ada peringatan bahwa aku melanggar hak cipta. Oke. Jadi ini sebuah pelajaran juga. Jadi kalau kita mau taruh brand lain. Yang memang udah established secara internasional. Itu jangan terlalu kelihatan ya. Logonya. Logo sebenarnya katanya sih kalau jadi setelah aku mengalami kejadian itu. Aku tuh konsultasi juga konsultan yang pegang sosial media. Memang kalau untuk Instagram itu AI-nya logo belum bisa. Tapi tulisan font. Oke. Font dari merek tersebut. Tapi kalau untuk sosial media lain ada juga yang bahkan logo udah ke-detect. Jadi emang sekarang tuh canggih banget. Jadi hati-hati. Makanya sekarang udah tahun ke-6 ini Kienka punya produk baju sendiri. Tas sendiri. Bener. Biar gak lagi pakai produk brand lain. Bener. Biar gak lagi pakai produk brand lain yang takutnya nanti ke-band lagi. Bener-bener. Itu sih pelajaran yang kita ambil. Oke. Dan di 6 tahun ini juga identik Kienka sama print. Ini bener atau enggak? Kalau aku ngeliatnya Kienka itu identik sama print. Tapi sebenarnya iya apa enggak Kienka itu pengen dikenal sebagai brand yang baju-baju print-nya. Sebenarnya sih awal mulanya tuh kenapa kita jadi kayak kok print-print terus ya. Karena kan memang identik print itu pertama eksklusif materialnya dibilangnya jadinya bagus. Oh ini gak pasaran. Sama membuat orang tuh kayak ngerasa bangga pakai brand kita. Karena itu desainnya kayak brand kita. Punya sendiri. Iya gitu. Nah itu sih sebenarnya yang awalnya. Awalnya pasti kita tes dulu. Satu kali, dua kali kok responnya bagus ya gitu. Jadi dulu mungkin kalau daily-nya 80% untuk yang signature print-nya 20%. Lama-lama kok presentasenya jadi kita naikin. Jadi sebenarnya print memang lebih banyak ya? Lebih banyak Kak. Berapa puluh persen tuh dari satu tahun koleksi gitu. Produksi print itu berapa kali? Aku bagi jadi yang formal sama yang daily. Contohnya kalau misalnya yang aku pakai ini kan yang daily. Jadi ini buat print sendiri ya? Print kak ini print sendiri gitu. Jadi bahkan sekarang yang daily-nya pun kita lagi berusaha juga dengan harga yang masuk untuk belanja-belanja daily. Itu juga kita udah kena-cara print sendiri gitu. Tapi kuantitinya lebih kecil. Kalau kita pas udah nge-print baru kuantitinya banyak gitu. Kalau in terms of harga, ini di range harga berapa daily-nya? Kalau aku ini daily-nya 200 ribuan aja. 200 ribuan. Dan kalau yang lebaran? Lebaran 400. Lebaran 400. Lebaran 400. Dan itu juga udah saring bit juga lah ya? Ini yang kayak Kakak pakai ini koleksi lebaran juga ya? 300-an. 300-an. Kalau itu membalik gitu 300-an. Oke. Terus print, bikin print lagi? Aku aja ngeliat makin banyak ya sekarang yang bikin print. Banyak banget. Sekarang print kayak udah bukan suatu kesulitan gitu ya? Dulu kan ngerasa print biar bisa jadi signature gitu. Ternyata desain makin mirip. Betul. Satu sama lain desain makin mirip. Trend tuh cepet banget berubah. Jadi lagi trend ini semuanya ikut trend. Iya bener-bener gitu. Kita kejar-kejaran banget ya Moh. Dan mungkin inspirasinya juga semua sama ya. Bukanya pinter segi gitu ya. Dilihat udah gitu kan algoritma mungkin follow ini nanti dia follow ini, follow ini. Yang kita lihat di handphone kita jangan-jangan sama semua gitu. Jadi gak bisa tunjuk-tunjukkan siapa yang duluan lagi kan. Karena semuanya referensinya sama gitu. Tapi kalau KNK yang dibilang KNK desainnya KNK itu seperti apa? Nah ini tuh aku nge-refer ke beberapa tahun lalu ya kak. Jadi emang colong start ya bahasanya tuh colong startnya tuh memang harus beberapa tahun lalu sih. Jadi kita ngerasain banget impact dari account kita hilang. Mungkin wah susah juga ya kita bertahan dari awal lagi. Tapi ternyata dulu tuh kita memulai printing signature itu kan udah beberapa tahun lalu. Nah itu impactnya bagus juga ternyata kak buat kita. Dibanding kalau misalnya. Jadi karena kalian mulai duluan. Pasti ada yang lebih dulu kak. Cuman maksudnya termasuk yang pas di jaman itu kita misalnya. Anggapnya misalnya 10 brand di Instagram yang masih menjual printing dengan harganya affordable. Oh sekarang semuanya kayaknya affordable ya kak gitu. Jadi itu juga lumayan membantu kita untuk orang jadi ingat KNK. Karena dulu awalnya mungkin mereka belum kenal yang baru-baru. Dulu mungkin ingatnya ada KNK dan lain dan lain dan lain gitu. Mungkin 10 nih memorinya. Sekarang kan udah jadi 100. Jadi sebenarnya yang membuat mungkin kayak. Kalau dibilang KNK banget untuk sekarang nih 2003 emang mungkin udah susah ya kak. Hari ini kita ngomong KNK banget besok udah ada yang sama gitu. Jadi lebih mungkin kayak DNAnya lebih ke ya style sih ya. Karena emang kita tuh bikin KNK ini stylenya tuh nge-refer ke style kita berdua banget. Yang mana adalah misalnya apa nih? Feminine, elegan, enggak. Casual. Oh justru casual. Justru kita pengennya kayak kelihatan muda terus gitu ya. Mengen ya. Diganis bawah. Diganis bawah. Iya bener-bener. Jadi emang dari awal kayak marketnya apa nih? Bahasa kita berdua tuh kayak ibu-ibu muda. Ibu-ibu pengen kelihatan muda. Ibu-ibu beranak pengen kelihatan muda. Itu yang ada selalu kita mikirnya kesini. Yang kayak mungkin mudah punya anak misalnya 3, 4. Tapi pengen pake cerner jeans, pengen pake daily shirt. Pengen pake baju-baju tapi dengan harganya juga yang affordable gitu. Itu goldnya di sana ya. Kalau pembagian tugasnya dari tadi kayaknya kalau di sisi marketing dan jualan, Dela banyak ya. Kalau Helda bagian apa? Kalau aku di business development sih sebenernya. Sebenernya marketing juga sama strategik-strategik. Kayak ngeliat pasar kanan-kiri kita lempar-lemparan juga. Produksi di siapa? Nah disuruh aku produksi. Oh disuruh di produksi. Aku produk. Dari awal memang kalian berdua? Dari awal nih ya. Terus langsung dari awal tuh langsung bagi dua nih. Satu produksi satu. Sebenernya kita bukan bagi-bagi ya. Keroyokan ya. Dulu dari awal juga kerjanya keroyokan. Kayak emang ya dia ini aku kasih inputan. Pas kita lagi pokoknya sebenernya dua-duanya bahasnya tuh semua bareng. Misalnya dia lagi mau produksi kuantitinya berapa tuh lempar dulu ke aku. Nanti kayak aku kayaknya yang biru lebih oke nih gini-gini. Jadi lebih ke diskusi. Tapi balik lagi masing-masing pegang PIC kerjaan yang masing-masing ada gitu. Tapi dua-duanya kita diskusiin bareng lagi. Bagiannya tuh gimana tuh pembagiannya? Jadi sebenernya kalau produk itu hampir. Produksi sih dia lebih membeli. Beli kain, produk, jelasin. Pokoknya Helda tuh udah gak melewati batas. Dalam arti misalnya pun ada masalah di bagian produksi. Helda juga udah gak. Lu gimana sih gitu. Bahasanya tuh udah gak kayak gitu. Jadi udah ngerjain bagian aku. Udah pasti aku udah memaksimalkan. Kalau emang ada hambatan. Ya itu nanti pasti dia lah handle gitu. Aku bener-bener full produksi dari nol sampai mungkin jadi baju. Nah setiap aku bikin plan produksi tuh aku info ke Helda. Kayak ini kalau aku launching ini di bulan depan listnya ini. Oke nanti Helda yang ngasih tau. Ngintip-ngintip tetangga nih. Kirim-kirim tuh ke dia. Jadi kita sesuaiin sama market, trend yang sekarang. Nanti ini tuh kayak apa. Nah kita balik lagi kita diskusi ini cocok gak ya sama market kita. Karena balik lagi ya. Padang ngeliat tetangga tuh bagus-bagus. Pengen yang broke up-broke up atau ini. Tapi dia. Kan sekarang gitu. Terus dia bilang kayaknya sama market kita kurang cocok. Gak cocok. Karena balik lagi. Dulu kita membangunnya itu dengan hal-hal yang basic gitu ya. Misalnya cuma kemeja plane. Tiba-tiba masuk yang di luar kita banget. Nah orang yang udah kekumpul. Ibaratnya dulu 1 juta followers itu kan berkumpul orang yang suka yang basic gitu. Tiba-tiba kalau muncul sesuatu yang baru. Takutnya kalau kita tiba-tiba produksi banyak tuh malah kurang bisa diterima. Jadi kalau misalnya lo kesitu ya kita harus pelan-pelan juga gitu. Jadi ibaratnya yang disini buang uang karena belanja. Yang disini ngejual gitu. Ngejual ini juga gitu. Ya kayak gini nih abis-abis lebaran nih aku udah misalnya kayak. Menggebu-gebu semangatnya karena pengen bikin ini itu. Helda ngasih tau. Ingat kalau abis lebaran tuh ada idul adha. Kenaikan anak sekolah. Ada libur. Apa tuh impact-nya belatiga produksi? Oh banyak. Dan itu tuh udah kita dari tahun ke tahun. Jadi kayak sebenernya dibilang abis misalnya ada kita ngobrol lah sesama komunitas gitu. Abis lebaran kurang bagusnya sebenernya kita udah tau. Itu udah dari lima tahun yang lalu. Kita udah mengalami itu. Cuma kan kadang setiap mengalamin itu sepi ya lagi sepi ya gitu. Padahal sebenernya harusnya kita udah tau. Karena itu gak pernah berubah. Setiap abis lebaran. Pasti sepi. Kenal idul adha. Masuk ajaran baru. Itu udah pasti salesnya kurang bagus. Dari setiap lima tahun. Baju idul adha. He orang gak naik lagi ya pembelian? Enggak kak. Kurang. Orang tuh gak belanja buat baju idul adha. Kambing. Karena beli kambing. Apalagi tahun ini ada tiket itu ya kak. Segala war perkonserannya. Jadi kompetitor tuh tiket artis ya. Jadi emang bener-bener segoyang itu. Bahkan kayak tahun lalu kayaknya kita ada beberapa berita tentang mau ada resesi dan segala macem. Itu Hilda udah bilang. Hati-hati loh orang nahan uang gitu. Sebenernya tuh hal kecil ya. Misalnya kita berpikir. Apa iya orang dengan harga baju 100-200 ribu. Masih dinahan gitu ya. Tapi bener kak. Itu beneran terjadi. Jadi emang kita gak boleh tutup mata. Gak boleh tutup coping. Jangan menolak kenyataan juga ya. Kek kemarin pas awal covid juga ya. Itu langsung plan produksi berubah. Berubah ya. Kan gak mungkin dong orang covid kita kasih baju briting mau kemana gitu ya. Itu kita diskusi langsung. Aku bilang nih marketnya lagi kayak gini. Kita harus berubah juga. Buat nyesuai pasar. Nah itu yang terjadi apa? Apakah jadinya di abis Ramadan itu produksi berkurang gitu. Produksi gak berkurang tapi range harga yang diatur. Karena sebenernya kalau produksi berkurang. Kita kan SDM nya banyak ya kak. Berapa tuh? Maksudnya aku konveksi aja. Konveksinya sendiri. Kita belum pakai vendor-vendor luar. Genka ini kebetulan juga dari photographer, videographer, stylist semuanya internal kak. In house gitu. Jadi kayak konveksi ada 60. Kalau anak HO yang bantuin bener-bener bikin konten. Jadi kita sama sekali tuh yang dari luar cuma model. Kadang-kadang model juga fotonya kita sendiri nih. Jadi 30 ya mungkin kalau sama konveksi 90. Hampir 100 ya. Ya karena kita gak pakai garment. Bener-bener semuanya jahit sendiri. Semuanya di. Ritmenya diukur sendiri. Iya jadi pada saat. Bener jadi kayak kemarin juga keunggulannya pada saat kemarin pandemi. Kita bisa kurangin. Produksi. Produksinya. Kita diskusi bilang kalau memang ada yang mau pulang kampung dulu. Karena kemarin emang. Agak-agak itu kan ya. Apa keos banget. Nah itu enaknya sih kayak gitu. Dan juga bisa ngejar. Kalau pas lagi rame. Kita bisa kejar. Kita gak harus nunggu antrian dan segala macem. Kalau misalnya abis lebaran turun. Idul lahar turun. Udah gitu naikan kelas. Pas naik lagi kapan? Akhir tahun ya. Di September. Di September, September, Oktober. Karena akhir tahun banyak yang ini. Sell gede-gedean biasanya. Amal liburan juga. Nah itu akhir tahun kita juga ganti lagi tuh. Produksinya harus seperti apa gitu. Makanya kita memang kadang palugada ya. Kadang printing bagus gitu. Kadang nanti yang basic. Karena kita lagi liat market juga nih. Kadang udah bikin plan produksi. Di switch juga ya. Pokoknya kali ini open order agak kurang. Berarti yang dua-dua step koleksi selanjutnya. Ini apa bisa di switch kayak gitu. Berarti ini marketnya lagi kurang oke. Biasanya tanggal tua harganya lagi murah-murah. Kemeja yang basic-basic doang. Warna-warni gitu ya. Nah itu dinaikin di tanggal tua biasanya. Sekarang sih ya. Sekarang sih ya. Sekarang ini kemarin abis open order kemeja ya. 165 ribu. 158 tuh emang bener-bener. Kita sampe ngomong gitu ya. Aduh kok live kurang bagus ya. Helda bilang. Aduh udah tanggalnya buang tua lagi nih. Udah tua banget. Tua keladi. Karena minggu ini lima apa sih lebih banyak kan ya. Kalau gak salah minggu aja. Ya lima minggu. Lima minggu. Terus itu tanggalnya buang. Bekas lembaran. Orang belum refill lagi nih uangnya nih. Ya kan. Jadi emang bener-bener. Maksudnya. Timeline tuh bener-bener harus biar. Jadi kita berdua tuh ngomong gini. Kalau kita emang bener-bener mau survive. Bener-bener dalam waktu. Jangka waktu lama. Seputan ke atas. Kita juga gak bisa terlalu idealis bahwa kayak. Kita spesialis printing. Kita tidak akan menjual sesuatu selain printing. Karena ya ekonomi. Gak bisa terlalu idealis juga ya. Dan aku juga melihat ada perubahan dulu kan. Berhijab semua. Pelan-pelan ada yang modus. Nanti ada juga yang lebih terbuka gitu. Dimana perjalanannya. Sampai akhirnya boleh deh ini kita marketnya diperluas gitu. Karena pasti tuh ada tujuannya kan. Iya ada-ada. Sebenernya. Dan itu juga. Jadi ini juga ya. Jadi pertimbangan kita. Juga market juga sih Kak. Karena kalau misalkan kita yang ditampilin baju orang yang modelnya berhijab. Yang non hijab kan jadinya gak dapat nih marketnya ya kan. Pas dia ngeliat. Oh baju hijab gitu. Dia akan skip. Tapi kalau kita masukin ada model yang non hijab. Tapi tetep sopan bajunya kayak gitu. Bisa jadi referensi buat mereka juga gitu. Jadi pas kita lagi nge-ads Instagram pun. Market yang non hijabnya pun jadi kedapetan gitu. Orang kalau misalkan kita cuma postingannya hijab. Terus ya mau gak mau ya kita cuma berkutak. Berkutak disitu doang kan gitu. Karena kebanyakan kalau misalnya kita nih Kak kita berhijab. Tapi kita bisa belanja ke toko-toko non hijab kan. Iya. Kenapa yang non hijab gak berharap itu. Nah itu. Kayaknya tuh kok kita lihat kan. Kenapa orang-orang yang non hijab tuh kayaknya kalau mau belanja di brand. Segen gitu ya. Segen gitu. Padahal sebenarnya bisa-bisa aja. Iya. Tapi tetep balik lagi sih market tetep banyakan yang berhijab. Channel jualan kalian dimana aja selain di sosmed? Di sosmed doang sih Kak. Di IG. Di website. Di website. Tiktok. Marketplace. Shopee. Blibli. Dan sekarang paling banyak dimana? Sekarang. Sekarang. Sekarang banget. Lu pasti trendnya Tiktok. Tapi Kak sebenernya itu karena kita juga. Ini lihat tangannya juga nih gak? Oke. Jadi emang. Maksudnya kita mengarahkannya ke Tiktok gitu. Karena kan kita lagi mau mengikuti trendnya Tiktok. Sebenernya ini gara-gara kemarin akun kita disable. Tahun berapa sih akunnya ilang? 2000. Januari. Januari? Oh. Bener-bener Januari di saat produksi buat Lebaran yang lagi kencang. Banyak itu udah menumpuk. Kita kayak bener-bener. Ashabulazim minanillahi gitu. Ya harus ngapain nih. Gimana nih? Nangis gak? Enggak ya. Kita ketawa aja kayaknya udah saking. Padahal itu hal. Cukup kuat ya libatan. Oh cuman ilang akunnya gitu. Mungkin nomor 2 juga. Oh iya bener-bener disaling menguatkan ya. Kalo tau mungkin aku udah jendutin pala sendiri. Iya bener-bener. Kayaknya itu juga sih. Karena berdua jadi kayak. Enggak kita pasti bisa. Kita pasti bisa gitu. Nah kenapa channel jualan yang Tiktok itu lebih banyak sekarang. Karena sebenernya dari tahun 2022 kita udah di invite buat bikin account di Tiktok. Tapi sejujurnya trend Tiktok tuh kita. Buta banget ke awal. Kayak ini gimana caranya FVP. Kok ng-upload yang liat cuman ratusan segala macem. Cuman ratusan. Maksudnya ratusan. Sampai ini bukan 5 gitu. Iya kak. Karena dulu kan kita waktu di akun 1M kita kan Jumawa ya. Jumawa ya. Nge-upload reels 3 jam 300 ribu yang nonton gitu kan. Iya bener-bener itu lah. Terus pas diundang Tiktok. Ah udah gak usah lah pusing ngurusin. Maksudnya bukan kita gak mau dalam arti meremehkan. Tapi kan kita sebelah jarba ini kan. Ntar dulu deh gitu kan ya. Ntar dulu ntar dulu gitu. Eh hilang. Yaudah mas mana yang kepala mas. Tolong bantu gitu kan. Jadi jujur-jujurnya jangan Jumawa ya. Itu bener-bener kita. Tahun ini setelah account hilang ini kita bener-bener merefleksikan diri bahwa apapun sekecil apapun kesempatan. Misalnya pun kita misalnya diajak untuk ngeluarin eksklusif produk atau apa. Dulu tuh banyak juga kita agak gak usah loh kita jual sendiri aja takut gak kepegang. Sekarang kalau misalnya memang kita bisa ada waktunya kita yaudah ayu. Yaudah ayu. Termasuk ada di mode stok ini yaudah ayu ya. Terima kasih loh. Dan kita juga pengen sharing juga ya. Karena emang kejadian kayak gitu tuh bisa terjadi dalam hitungan detik kapan aja udah bener-bener harus. Yang kita ngerasa kayak udah di atas, di atas, di atas, di atas, di atas. Kita gak pernah tahu tiba-tiba harus memulai lagi dari awal ya. Bener-bener hilang dalam sekejap mata. Bahkan kayaknya kejadian kita nih membuat teman-teman terdekat juga jadi pada kaget dan shock gitu. Langsung pada nanya kok bisa sih hilang? Aduh kita jadi deg-degan, takut. Gimana, kenapa gitu. Enggak biasa aja kayak kita datar gitu ya. Apalagi pelakunya aku sendiri ya. Dan ngaku udah aku. Betulnya aku juga lagi bareng waktu itu dipimkan uploadnya. Kita habis photoshoot tuh dia lagi berdiri. Lagi di eskalator. Oh iya di eskalator. Eh gua upload nih. Eh kok mati gitu. Terus kayak di jalan kayak bu. Aduh itu pasti keringat sedep-sedep. Iya banget banget banget. Gak udah. Nah satu dua tantangan lain di 2023 ini juga hilang. Tantangan lain juga ada show. Wow. Wow. Itu namanya kecebur itu. Tiba-tiba ada undangan bahwa Kien Ka udah show hebat banget. Gitu gara-gara kecebur ya. Itu sebuah pencapaian yang milestone yang baru juga ya. Iya. Banyak belajar juga sih Kak itu sebenarnya. Coba apa sih pelajarannya. Saking banyaknya ketawa dulu ya. Iya iya. Gitu tuh kalo gitanya. Karena kalo orang lagi ngobrol tuh kayak. Apa ya mau ngomong dari mana tuh bingung gitu ya. Karena sebenernya kalo ngeliat DNA nya Kien Ka sendiri. Kita gak ngerasa kita. Gak cocok gitu ya show-show. Gak cocok untuk show-show kayak kemarin gitu gitu. Tapi kita tuh dinasehati sama seseorang yang lebih senior. Sebut dong. Sebut dong. Sebut dong. Amat kajian. Amat kajihan. Coba dong gitu ya. Kajian Everlight sih apa ya. Kajian Everlight. Jadi waktu itu kita ketemu. Terus kita ngobrol terus dibilangnya kayak. Mau sampe kapan kayak gini terus gitu. Kalian tuh masih pada muda gitu. Terus coba dong gitu. Ambil tantangan. Ambil tantangan. Itu aku bilang ya waktu itu Kak. Sebenernya kita gak pengen loyang kayak keren-keren heboh gitu. Pengen kayak gini aja gitu. Kayak. Ya udah ada jualan. Jualan biasa. Sekarang kayak oke-oke aja gitu. Waktu itu account belum ilang ya? Belum dong. Belum pasti. Belum dong. Terus abis itu kajihan ngomong. Ya emang kalian pikir apa ya waktu itu. Mempertahankan lebih susah. Mempertahankan lebih susah. Dibanding. Kalian mencapai. Kalian pikir kalian mau mempertahankan gini. Jadi kalian bisa. Dengan cara yang sama bertahun-tahun. Ya itu pasti harus ada sesuatu milestone naik tingkat untuk mempertahankan gitu. Dia cuma bilang. Oh gitu ya Kak. Kita sampai kayak orang diceramahin. Oh iya Kak. Baik Kak. Kajihan bilangnya. Kalau emang kalian mau kayak gini-gini aja ya udah. Berbuat aja. Untuk mempertahankan kayak gini-gini aja untuk 10 tahun ke depan. Dia bilang gitu. Terus kita langsung berpikir. Bisa gak ya kita. Akhirnya diambil lah tantangan itu. Iya. Dan di show pertama tiba-tiba mendatangkan. Andin. Siapa lagi tuh tamu-tamunya. Mas Iki yang mau nikah. Iya ya. Itu sampai dikerubutin kan. Rizki pembian sampai dikerubutin. Dan ada ini juga Mas. Mas Didit. Didit. Iya sepupu aku. Oh ternyata saudara. Dan sebenarnya Mas Didit itu tuh seneng banget kan. Kalau misalnya ada anak-anak muda yang bisa untuk misalnya kayak UMKM atau apa. Jadi pas aku bilang. Mas aku mau coba show deh. Iya dong deh kamu tuh harus berani gitu. Kamu harus berani. Jangan rendah diri terus. Kayak malu-malu gitu. Harus berani. Harus coba. Nanti kalau misalnya kamu udah coba ternyata kamu. Ntar kamu pasti suka deh gitu. Jadi waktu itu aku tuh inget banget. Sebelum akan hilang. Aku ketemu pas acara apa. Keluarga Desember. Aku udah bilang sama dia. Aku pengen coba. Ntar Mas Didit datangnya kasih tau ya gitu. Dan termasuk. Kasih masukan. Termasuk itu aku dibantuin kan. Apa. Tim kreatifnya atau kayak show directornya itu kan adiknya. Dari Mas Didit. Jadi dia yang banyak pesan-pesan juga. Kasih inputan juga. Iya kayak. Koreonya nanti kamu pakenya ini ya. Sejujurnya. Sejujurnya. Networking kita juga mungkin belum sampai kesitu. Untuk pakai agensinya. Yang mungkin. Atau mungkin kemarin pakai koreonya pakai Pak Edwan. Jadi emang kemarin tuh. Banyak juga dibantu sama. Mas Didit. Mas Didit. Gitu kasih tau. Kalau untuk awal-awal gak apa-apa. Kalau memang belum pakai stage. Tapi. Koreonya pakai ini. Pakai ini. Udah kita. Belajar menurut aja lah. Tapi itu ya. Kekuatan koneksi ya. Networking ya. Ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Kita lagi mau nyiapin nih. Maju engga. Maju engga. Kayak udah mulai DP beberapa ya. Terus habis itu akun ilang gitu. Jadi ya. Antara beruntung atau gimana nih ya. Jadi sebenernya show itu juga membantu kita buat. Mengenalkan lagi ya. Jadi mulai lagi dari nol ya. Dimulainya dari situ lagi. Itu kebantu banget sih ya. Sama show kemarin. Itu untuk menyelamatkan produksi-produksi lebaran kita itu. Iya bener Kak. Yang tadinya mau dijual di akun 1M. Sekarang mau dijual akun 100 ribu. Kalau gak kebantu sama si show itu. Show itu. Bener. Bantu banget sih. Nah untuk brand-brand yang baru mulai nih. Atau mungkin sekarang ada brand yang udah ragu-ragu. Iya bener juga ya. Dia pengen mulai show. Maju-mundur. Maju-mundur. Lima hal. Tiga hal. Pokoknya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ketika mau mulai show perdana. Apa aja nih. Menurut Della Mahelda. Selain budget ya. Yang harus dipersiapkan. Dan mental. Produksi ya. Nomor satu ya. Produknya harus cukup dulu ya. Balik lagi produk. Waktu itu nyiapin berapa produk ya. Sekitar. Kalian tuh ada hitungan ini gak. Misalnya. Produknya harus disiapin. Misalnya 100 biji. Berarti. Cost dari show-nya. Berarti costnya tuh berapa persen dari produk yang sudah. Jadi waktu itu bikin projection salesnya. Buat lebaran dulu. Sekitar berapa. Nah habis itu kita baru hitung-hitung si. Apa namanya. Budget dari show-nya. Berapa. Waktu itu sih sekitar berapa. Satu bagian itu berapa sih. Ya pokoknya 1 per 6 nya. Ya. Jadi produksi harus 6 kali lipat. Dari. Cost dari fashion show. Bener ya. Kurang lebih lah. Itu kayak ini ya. Kayak dana darurat. Rumah tangga ya. Dengan anak 4. Biasanya sih kalau marketing itu. 20-25% ya. Bahkan sebenarnya juga kita langsung. Ini setahun Kak. Jadi kayak dalam setahun ini. Helda udah bilang. Apa yang bisa dilakukan. Apa yang enggak. Jadi kan maksudnya. Dengan kondisi kemarin show itu. Kan dilakukan seharusnya. Dengan akun. Syukuran. Akun waktu itu. 1,1 juta. Diaknya pengen show-nya tuh buat itu. Akhirnya ternyata gak ada. Jadi Helda udah bilang. Yaudah ini karena kita udah terlanjur. Ini tetep jalan. Dengan plan. Yang tidak kita kurang-kurangi. Tapi untuk. Sampai 2023 Desember. Kita gak bisa melakukan. A, B, C, D, E. Dan harus ada yang dihemat. A, B, C, D, E. Oke. Setuju. Helda bagian accounting. Emang ada. Itu. Dulunya kuliahnya bagian. Dulu aku kuliah accounting. Dan bekerja. Jangannya ada pengalaman disitu juga? Dulu ada di konsultan pajak sih. Oke. Ya lumayan tertila kalau angka-angka. Ya itu adalah juga modal ya. Karena target semua dimulai dari angka. Biar gak halu. Tapi emang bener kak kemarin kan. Mungkin kita tuh salah satu contoh yang kecilnya ya. Mungkin kalau misalnya yang udah besar-besar banget. Ngadain show tuh udah semua udah pada gak heran. Jadi emang pas kemarin kita ngadain show. Temen-temen terdekat pun banyak juga yang tanya gitu. Kayak kira-kira gimana. Terus awalnya. Budgetnya berapa. Itu bener-bener juga temen-temen terdekat. Mungkin yang. Pengen belajar langsung ya. Familiar juga dengan mode stock. Iya pengen tanya. Kita sih open banget ya. Untuk ngasih tau itu semua. Untuk kasih. Bahkan untuk ditanya apapun. Misalnya kayak si tempatnya berapa harganya segala macam. Kita kasih tau. Karena kan. Jangan sampai juga pengen gitu. Tapi ternyata. Terbatas informasi gitu ya. Benar sih. Dela ini tuh kayak Google-nya online shop kak. Jadi banyak banget online shop, online shop. Saya temen-temen kita suka nanya ke Dela. Japeri langsung. Japeri langsung. Pasti jawab loh apapun. Saya kan kenal gitu. Tapi bener-bener nanya. Eh bagi tempat printing. Kita tuh kasih loh kak. Kayak bagi printing box. Gimana dikasih gitu. Di grup mode stock juga. Oh gitu. Di grup mode stock ya. Jadi semua tuh nanyanya ke dia gitu. Sering banget. Jadi kita ya terbuka aja ya sharing. Dan kadang. Kalau orang yang baru kenal. Sukaranya. Oh lu kayak gitu. Dikasih tau sih. Nomor telepon desainernya. Ya gapapa. Suka dimarahin sama kametinya Haide. Awas ya ngesiar ngesiar mulu. Sama kametnya suka dimarahin. Ya karena kita mikirnya. Misalkan desainernya kita kasih nih. Ya belum tentu kan. Hasilnya bakal sama. Maksudnya tergantung orang. Yang pengen jadi bajunya. Kayak misalkan selera kita. Sukanya warnanya tonenya. Black and white gitu. Ntar kita kasih nomernya tuh. Jadi barangnya totally different gitu. Jadi ya ga masalah. Rezeki juga udah diaturkan masing-masing. Dan siapa tau sih. Desainernya makin banyak job. Jadinya kan kreativitasnya tumbuh terus. Iya bener-bener. Kita percaya sih. Misalkan dengan kita bantu orang. Pasti akan ada lagi nanti orang lain juga yang bakal bantu. Iya contohnya kayak. Super sekali. Iya kita udah merasain. Ini kita kadang suka. Kalau lagi lemah gitu ya. Ada yang menguatkan dengan quotes-quotes. Kayak gitu. Kayak tenang aja. Abis ini kita gini-gini gitu. Apalagi udah mengalami hal yang terburuk. Untuk dari segi bisnis. Ibarat kata tuh. Itu kemana account 1M hilang tuh kayak toko kebakaran ya. Toko kebakaran ya. Bener-bener. Itu semua. Toko kebakaran itu kan asuransi. 5 tahun dibangun gitu. Iya. Itu sama tim aku. Sampai pada takut-takut dipecat. Tapi gimana gitu. Semua melengah melenguh diem pada takut gitu. Jadi kayak bener-bener toko kebakaran kemana kita. Jadi kayak. Tapi makin mantap dengan show itu ya. Dan impact-nya berasa. Jadi budget show itu 25%. Eh. Produksi harus minimal 5 atau 6 kali lipat ya. Iya. Dari budget show. Atau harganya naikin ya. Atau harganya naikin. Iya. Ini berarti secara revenue ya. Kotor berarti. Terus apalagi tuh. Pelajaran untuk bikin show pertama. Apalagi ya. Kalo kalian kan mungkin dibantukan karena ada mas Didit tuh ya. Iya bener. Kalo gitu apakah harus menghubungi dulu agensinya atau. Emang sebenernya sih kak. Kalo memang hati ini udah pengen banget bikin show. Memang gak boleh malu untuk tanya yang udah bisa. Bahkan kita pun nanya ke kajian ya. Sempet nanya. Mungkin nanyanya gak begitu detail. Tapi kita bahkan nanya kayak. Kak kalo misalnya. Untuk agensi dengan harga model sekian ini. Senior misalnya atau gak. Kajiannya harus tau. Ini nih waktu itu yang kita tanya apa. Dekor ya. Dekor juga. Mau banget. Gila ini kawinan kita aja dulu mau segini. Ternyata kajian kasih masukan ke kita. Say murah say itu say. Gitu. Ini approve berarti. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran yang. Harus di mengerti. Karena memang sewajarnya sebesar itu. Dan memang kalo gak ada pengalaman. Kita juga gak boleh malu untuk. Memang kita gak ada pengalaman. Kalo kita emang terang-terangan. Iya kita emang terang-terangan. Karena kan mungkin standar dari. Misalnya kayak show directornya. Mungkin juga ada standarnya. Masuk ke kita. Kitanya. Sejujurnya misalnya kayak. Wah ternyata terlalu tinggi gitu. Kita diskusi juga sama orang. Yang mungkin memang udah biasa ngadain show. Kita tanya. Gak boleh malu ya. Gitu. Jadi di dekor. Jangan kaget dah ya. Benar banyak gitu. Gak cuma dekor gak semuanya. Semuanya. Terus talent pasti. Model juga kan. Model. Undangan juga kan. Invitation kan sekarang. Instagram influencer kan. Influencer kan juga kita butuh mereka. Mereka juga sekarang dengan. Jadwal yang padat. Kalo mereka mau datang pun. Kita harus. Make sure mereka datang. Datang dengan. Ada red card-red card tertentu juga kak. Terus dipenuhi. Masih aku yang milih tuh kak. Siapa aja yang mau diundang. Karena kadang mungkin. Kayak kita nih ya. Awam. Kita mikirnya yang besar-besar kak. Misalnya kayak. Misalnya ada juga beberapa. Ada juga beberapa temen kita yang misalnya nanya. Langsung aja gitu. Kemarin abis berapa sih. Misalnya kita jawab segini. Ah masa. Mahalnya dimana. Ada kak yang nanya. Oh ternyata. Berarti mereka belum memperhitungkan. Ya influencer ini mahal. Gitu. Karena kan kita. Media kita ya kak. Itu media kita untuk. Menyuarakan acara. Untuk bangun awareness lah ya. Bener gitu. Terus juga. Misalnya kayak. Tempat. Emang mahal. Ya juga mahal. Kita memiliki lokasi. Memang ada opsi-opsi. Tadinya pun kita mau di cafe ya. Gitu. Dan kemarin itu berapa tuh audiensnya? 180. Ya sudah ratusan. Tapi mungkin gak datang semua. 150 lah gitu ya. Plus makan. Makan tuh KKP ya. Udah dari hotel. Nah itu juga kayak. Kalau kita ibaratnya mau memberikan yang terbaik. Semuanya. Maksudnya. Dalam arti gini. Kalau kita acara nikahan aja. Pasti ada kurangnya kan kak ya. Makanannya abis. Emang kaya nikahan ya. Makanannya abis. Makanannya abis atau apa. Itu jadinya budgetnya jadinya lost. Jadi memang harus ada yang dikorbanin. Harus ada yang diprioritaskan. Kebetulan kemarin. Karena kita baru banget. Ya kapasitas tempat. Kita kecilin. Dekor kita minimalisir. Tapi mungkin karena kita sendiri. Emang DNA nya suka. Yang seru-seru. Oh kita pilih yang ditonjulin. Misalnya pengisi acara. Gitu. Dan sukses banget tuh kemarin. Sampai foto bareng nyanyi. Sampai semuanya pada ketengah. Iya. Jadi itu kan berkesan banget sama yang nonton. Karena itu juga kita berharapnya. Jadi dia juga. Apa ya. Kayak ngeposting nya juga lebih semangat gitu. Karena kan kita balik lagi. Emang pengennya kan. Pengen awareness dari mereka-mereka juga kan. Jadi gimana caranya bikin yang dateng tuh. Bener-bener happy. Bener-bener berkesan. Ya kan. Jadi juga. Pas lagi posting juga kayaknya. Lebih bahagia gitu ya. Jadi akan ada. Show-show selanjutnya tahun depan. Insya Allah. Insya Allah nih Kak lagi. Ini akan jadi activation tahunan nih. Insya Allah. Duh juga ada rencana ya. Bentar lagi mau ikut. Aman banget. Tapi masih. Oh Oktober. Oktober ikut. Gelaran-gelaran fashion week. Iya. Tapi masih diskusi. Karena kan itu harus in-group ya Kak ya. Iya. Kalau gak salah. Bisa juga sendiri. Iya. Jangan Kak. Jangan Kak. Si pemula. Jadi masih diskusi. Itu juga sebenarnya. Masukan juga. Waktu itu juga. Kita sampe nanya beberapa kali juga ya. Lagi-lagi ya. Mentor kita ini. Kajian. Gitu-gituan gitu. Keren-kerenan gitu. Kan kita mikirnya. Ya udah yang penting. Jualan-jualan. Jualan gitu. Ya balik lagi. Itu dia bilang. Kalau untuk bertahan. Pelan-pelan. Misalkan mau naikin branding. Ya kan. Mau naikin harga. Ya itu kan. Supaya value-nya bagus ya. Dengan cara. Pergi kesana-kesana kemari. Itu kayak HL gitu. Jadi ya. Ya HL tuh memang ternyata. Panutan ya. Panutan ya. Panutan ya. Kiblat semua online shop kayaknya ya. Dan ternyata bisa ya. Maksudnya. Bisa semakin dikenal. Tanpa owner-nya harus tampil. As a designer gitu ya. Iya bisa banget sih Kak. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Di pertanyaan terakhir. Cepet banget. Cepet ya. Iroh. Senang-senang. Senang-senang. Nanti kita lanjut ya. Di episode selanjutnya. Terakhir. Buat brand-brand yang. Memulai karir di online nih. Pesan-pesannya deh. Untuk brand-brand yang. Baru. Meran. Masuk. Tiga tahun. Lima tahun. Apa pelajaran berharga dari KNK. Yang pengen dibagi. Pelajaran. Kalau dari aku. Harus. Tetap semangat ya. Karena yang namanya. Ngejalanin usaha itu. Pasti. Jatuh. 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 Baru bangun. Jatuh. Jatuh bangun gitu. Jadi grafiknya emang. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Sampai kalau kita mau ke atas. Ya bener-bener. Yang namanya rintangan tuh. Selalu ada. Setiap hari. Bukan. Bukan. Ini lagi. Kadang orang ngeliatnya. Enak ya KNK gini. Enak ya. Si Anu gini. Si Itu gitu. Dia gak tau. Di belakangnya tuh. Bener-bener. Ya kalau kita ngobrol. Sesama brand tuh. Ternyata mereka juga. Merasakan struggle. Yang luar biasa. Kayak gitu. Jadi kalau misal lagi. Berada di titik merasa. Kok toko gue gak laku. Kok ini gak laku. Nah itu tuh wajar banget. Jadi yang penting. Mikirin. Solusi next nya apa tuh. Dibanding kita. Terus berkeluh. Kesah dengan itu. Karena semua orang. Pasti ngerasain itu ya. Yang namanya. Jualan. Itu yang aku ngerasain sebagai. Kalau dari KNK nih. Semua kan ngerasa jatuh-jatuh. Yang paling dipegang. Dalam membuat usaha tuh. Apanya dulu. Marketingnya dulu. Produknya dulu. Orangnya dulu. Produk. Produknya. Karena. Kalau aku mungkin. Lebih ke technical ya. Kayak kalau misalnya. Jadi. Kalau misalnya kita ngerasa. Kok kayaknya setel setel. Misalnya aku ngerasa. Kok KNK. Grafiknya menurun terus nih. Grafiknya kok kayaknya menurun terus. Misalnya open order. Mulai gak laku. Mulai gak laku. Mulai gak laku. Kita bener-bener gak boleh tutup mata. Dalam arti. Ini yang gue yakini. Ini bagus gitu. Bener-bener gak boleh. Itu bener-bener harus langsung. Cepet melek. Melek trend. Melek. Apa. Ya mungkin harga. Kualitas. Dan semacam. Karena. Setelah kita pelajari. Mau di foto sama. Artis. Ataupun sama siapapun. Kalau produknya. Itu gak bagus. Dan gak cocok sama market kita. Dan tidak mengikuti trend. Itu emang gak ngefek sama sekali. Bahkan kalau memang produknya bagus. Digantung doang. Pake hanger. Itu bisa jadi laku. Jadi emang lagi-lagi balik ke produk. Itu kayak bener-bener dari produk. Balik lagi ke presentasi. Balik lagi ke harga. Itu kayak. Fondasi rumah gitu. Oke. Gimana dengan people? People tuh. Berarti. Pekerjaannya. Pekerjaan. Itu penting banget sih. Karena. Kienka ini bener-bener kak. Ya. People behind Kienka ini. Dari semua tim. Fotografer. Kita tuh dari SMK semua kak. Jadi bener-bener. Dari awal. Dari nol. Karena dulu. Jadi mendidik. Dari lulusan sekolah gitu ya. Karena dulu fotografer aku. Styling aku. Semuanya aku. Jadi. Model aku. Semua aku. Jadi bener-bener aku. Dan itu tuh. Yang dari. Dari. Pertama kali Kienka. Berdiri. Sampai sekarang. Yang disini. Baru satu orang. Karena kemarin dia. Ini ya. Hamil. Habis itu. Sisanya. Masih bertahan sekarang. Dan kita emang. Bener-bener. Aku bilangnya. Ma Helda. SDM kita sih. Yang bener-bener. Membantu kita banget. Di saat kemarin. Kritis. Bener-bener. Aku sampe panggil. Semuanya. Tanpa kalian. Bantu aku. Ngebuild akun baru. Aku gak bisa apa-apa. Ya. Pake personal trainer. Ke gym ya. Bawain trainer buat. Ke kantor. Buat dia belajar sama-sama. Itu trainer bukan dari Tiktok. Kita cari gak. Cari-cari. Siapa sih. Ada aja tiba-tiba kenalan gitu ya. Emang bener-bener. Terus yang diajarin apa tuh dari training itu. Banyak banget kan. Lebih ke bisnis training atau ke. Konten. Conten. Kalau posting Tiktok. Jadi kan ini nol kak. Followersnya KNK tuh. Pas hilang. Bikin account Tiktok. Sama orang PIC nya. Nol. Dan kalian gak kepikiran buat beli follower aja gitu. Kalau Tiktok susah. Wah haru kak. Beli follower. Tiktok tuh sobat. Jadi aku langsung bener-bener kayak. Kalau misalnya kita mau bersama-sama. Melewati krisis akun hilang ini. Kita harus bener-bener belajar. Tapi kalau misalnya kayak. Aduh kakak demanding banget. Misalnya gitu. Aku juga gak bisa bertahan. Otomatis akan ada. Yang kita. Eliminasi. Gitu bahasanya dulu. Karena itu. Itu kayak tiga bulan krisis banget tuh ya. Aduh jualan drop. Akun gak ada. Jadi emang. SDM di belakang ini tuh bener-bener. Fondasi yang. Kuat banget. Jadi emang mereka tuh. Tahu banget. Apa yang. Yang Kak Della sama Kak Helda suka. Apa yang enggak. Ya karena emang nol kak tadinya. Lulusan SMA. Dan dari people itu. Bisa menghasilkan produk-produk. Yang bisa dimengerti sama customer. Kayak kemana sure juga. Kita tuh. Gak pake orang luar. Kecuali. Ada tambahan beberapa aja gitu. Tapi mostly juga banyak yang ngerjain. Dari tim kita juga. Enggak semuanya. Bener-bener yang konten. Yang produksi. Foto. Foto. Video tuh. Anak-anak berbakat. Teman-teman kita yang muda-muda ini kak. Yang muda-muda ini. Yang umurnya 10 tahun di bawah kita semua. Oke jadi ada harapan ya. Dengan membimbing mereka. Terus mereka jadi bertumbuh bersama kita. Iya. Nah itu juga. Itu juga termasuk yang tadi kayak. Kak Hana tanyain. Misalnya brand baru. Kadang-kadang ya kak. Dengan kemudahan yang ada sekarang. Banyak misalnya juga vendor-vendor yang menawarkan. Itu juga memancing kita untuk pengennya instan gitu kak. Misalnya aku punya brand. Aku punya uang. Iya. Pengen cepet gini ya. Ya udah fotografer misalnya. Ambil aja gitu dari luar. Konten kreator pake ambil dari luar. Terus. Tinggal dibayar yang udah pada bagus-bagus. Mateng gitu ya. Misalnya kalo mau bikin live host bayar dari luar. Bayar dari luar. Bayar dari luar. Tapi. Kita sendiri gak tau. Kita mau arahin si all shop atau si brand ini tuh kemana. Harusnya kan sejalan sama si karakter si brand ini awalnya gitu. Oke. Bertunggu bersama ya. Mumpuk masing-masing ya. Iya. Bener-bener. Oke. Thank you. Dela Helda. Udah berapa menit nih? Berarti. Oke. Cukup. 3 menit. Terima kasih untuk. 2 jam. Terima kasih ya. Udah menyebatkan waktu. Sampai ketemu di event-event modus talk selanjutnya. Semoga gak kapok. Enggak dong. Nanti datang ke event-event modus talk selanjutnya ya. Iya. Eh kemarin juga kita kan ikut acara. Iya. Kan yang abis itu kan. Yang abis itu. Yang rame. Yang digemar-ramar di. Oh iya. Yang AIS. Bukan Aion ya. Di AIS. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga untuk yang sudah menyaksikan modus talk session kali ini. Kita tunggu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.